Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Triwidi Antti dari Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia Semester 4 Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai contoh kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang kepenyiaran Contoh kasus terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 32 tahun 2002 yang saya ambil ada 3 contoh kasus Yang pertama kasus yang terjadi pada tahun 2014 Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara pada program siaran You Keep Smile atau YKS yang ditayangkan di TransTV Ketua KPI Pusat Yuharik Sawan dalam siaran persnya mengatakan bahwa penghentian program acara tersebut berdasarkan pengaduan dari masyarakat, pemantauan langsung dari KPI dan juga dari hasil analisa KPI. Pihaknya menemukan adanya pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS KPI tahun 2012 pada program YKS yang ditayangkan TransTV pada 20 Juni 2014 pukul 19 lebih 22 waktu Indonesia Barat Pada program tersebut YKS menayangkan adegan pengisi acara yang sedang dihipnotis sehingga melacakan artis senior Piamin Sueb Menurut Judah, hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat 1 tentang standar program siaran yang melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia. Judah menjelaskan keputusan ini diambil Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI setelah melewati proses klarifikasi dengan jajaran direksi TransTV, termasuk direktur utamanya, Atik Nurwah Yuni pada Rabu 25 Juni Dia mengungkapkan bahwa TransTV mengakui adanya kelalaian di pihak mereka dan meminta maaf atas tayangan yang melukai perasaan masyarakat Betawi. Program YKS sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif serupa, melupat teguran pertama pada 3 Januari 2014 teguran kedua pada 5 Februari 2014 dan pengurangan durasi pada 13 Maret 2014 Sanksi penghentian sementara ini diambil KPI sesuai dengan kewenangan KPI sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yaitu pasal 55 ayat 2 Judah menegaskan bahwa sepanjang pelaksanaan sanksi administratif TransTV tidak boleh mengganti program YKS dengan format program yang serupa baik ditayangkan di waktu siaran YKS maupun di waktu lainnya hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat 2 dalam standar program siaran. Belajar dari peristiwa ini KPI melarang adanya aktivitas hipnoterapi diselenggarakan di luar program kesehatan. Judah mengatakan bahwa hipnoterapi adalah salah satu metode penyumbuhan fobia dan gangguan kesehatan psikologi lainnya bukan untuk bahan kuyonan dan juga lawakan. Karenanya, hari itu KPI juga telah mengeluarkan edaran kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan adegan hipnoterapi, relaksasi, dan sejenisnya di luar program kesehatan. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga memerintahkan manajemen TransTV untuk tidak melakukan atau untuk melakukan pembinaan terhadap jajarannya untuk meningkatkan kualitas isi siaran kepada seluruh jajaran program, produksi, pengisi acara, termasuk juga artis-artis yang tampil. Kasus kedua yang saya ambil adalah kasus yang terjadi pada 2019. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang penyiaran atau Undang-Undang penyiaran berundang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran atau P3 SPS KPI tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Belasarkan pengaduan dari masyarakat, pemantauan KPI, dan hasil analisis KPI, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada program siaran Brownies yang ditayangkan oleh Stasiun TransTV pada tanggal 23 April 2019 mulai pukul 13.00 kelebih 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Program siaran tersebut menampilkan tamu artis berinisial ES, I, dan ID yang dikenal memiliki konflik pribadi. Mereka saling membuka aib atau hal-hal privasi terkait hubungan asmara yang terjadi di antara para pihak dan ditonton secara langsung oleh hal layak dari berbagai jenjang umur, termasuk anak-anak. Selain itu, terdapat muatan artis BK yang menyebutkan besaran harga dari setiap perhiasan yang dipakai. KPI Pusat menilai muatan demikian tidak layak ditayangkan karena dapat memberikan pengaruh negatif terhadap hal layak yang menonton, terutama anak-anak dan juga remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja, serta larangan program siaran klasifikasi R menampilkan muatan yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, termasuk hedonistik. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21 Ayat 1, serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 Huruf A dan C, Pasal 15 Ayat 1, dan Pasal 37 Ayat 4 Huruf C. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis. Dan kasus terakhir yang saya ambil adalah kasus yang terjadi pada tahun 2019. Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan melayangkan surat teguran tertulis untuk 14 program siaran di sejumlah lembaga penyiaran, yaitu televisi dan radio. Ke-14 program siaran kedapatan melanggar Aturan Pedoman Perlaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS KPI tahun 2012. Ke-14 program siaran yang diputuskan diberikan sanksi oleh Rapat Pleno KPI, yaitu tiakni Program Siaran Jurnalistik Borgol CTV, Big Movie Family, The Sponsor of Squarepants Movie CTV, Rukiah Trans 7, Rahasia Hidup Anteve, Rumah Uya Trans 7, Obsesi GTV, Promo Film Gundala TV One, Ragam Berkara TV One, DJ Sore Gain FM, Hits Abyss Trans 7, Headline News Metro TV, Centini Trans TV, Rumpi No Secret Trans TV, dan Fitri Anteve. Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnoma mengatakan, jenis pelanggaran yang ditemukan terkait adanya muatan kekerasan, adegan keserupan, adegan horror, pemanggilan arwah, konflik pribadi, dialog dan gerakan sensual, ungkapan kasar, penayangan identitas pelaku pelecehan seksual, adegan berbahaya, privasi, dan pelecehan status kelompok tertentu. KPI menilai penayangan adegan keserupan, adanya penampakan menyeramkan serta proses pemanggilan arwah di luar jam tayang sebagaimana tertuang dalam peraturan sangat bertentangan dengan SPS tentang pelarangan program supranatural, horror, dan mistik. Selain itu, isi program semacam itu mestinya diperuntukkan bagi hal yang dewasa, bukan anak dan juga remaja. KPI tidak ingin muatan tersebut mendorong mereka percaya pada kekuatan paranormal, klinik, dan praktik-praktik seputar supranatural. Pelindungan terhadap kepentingan tumbuh kembang psikologis dan perilaku anak-anak remaja harus dijaga, tegas mulia. Temuan adegan kekerasan, pelecehan terhadap status tertentu dan penayangan identitas wajah pelaku serta korban di program pemberitaan juga ditemukan. Menurut mulia, tayangan ini jelas tidak sesuai dalam prinsip jurnalistik dalam P3 SPS yakni ketentuan soal penyamaran identitas baik korban maupun pelaku. Pelecehan terhadap status kelompok tertentu pun tidak diperbolehkan, apalagi adegan kekerasan fisik, jelas komisioner bidang isi siaran ini. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga menemukan tayangan dialog dan muatan dewasa dalam program Obsesi CTV. Hal yang tidak pantas dalam dialog tersebut adalah pembicaraan soal hubungan di luar nikah. Mulia menilai, program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah. Lembaga Penyiaran Indonesia atau KPI menyebutkan bahwa lembaga penyiaran harus memperhatikan ketentuan soal pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan seksual. Siaran dilarang menampikan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah. Dalam acara program Rumpi No Secret Trans TV pada Juli 2019, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga mendapati tayangan yang sangat pribadi dan adegan gerakan sensual. Permasalahan ruang privat seharusnya tidak masuk dalam ranah penyiaran yang lebih diperuntukkan bagi kepentingan publik. Belasakan aturan SPS pasal 8 huruf H, lembaga penyiaran yang membuat adegan sensual dilarang mengeksploitasi dan atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu yang bersifat privat. Selain itu, KPI menemukan obrolan antara penyiar dengan narasumber yang mengarah pada Asusila di KNFM. Obrolan ini tidak pantas disiarkan dan seharusnya lembaga penyiaran memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Semua deskripsi tentang pelanggaran yang dilakukan ke-14 program tersebut sudah KPI muat dalam website KPI. Selain penjatuhan sanksi, beberapa temuan bahkan termasuk yang sedang banyak diperbincangkan juga masih dalam proses kajian dan tahap klarifikasi. Sekian contoh kasus yang dapat saya berikan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih.